Kembali menyaksikan apa kabar ini di Isya Siang, pembersa penyidik kejaksaan agung melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah mewah milik Crazy Rich Helena Lim di salah satu perumahan elit di Jakarta. Dalam penggeledahan ini, penyidik menyita uang puluhan biliar rupiah. Selasa kemarin, tim penyidik kejaksaan agung menggeledah kediaman Crazy Rich Pantai Indah Kapuk yang diduga terseret kasus korupsi komoditas timah Helena Lim. Helena Lim tak berada di rumah saat penyidik kejaksaan agung hendak melakukan penggeledahan di rumah mewah Helena Lim di Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Ini yang di Indonesia, saya mau buat berita cara penyidik kejaksaan agung dia. Ada yang mau ditanyakan, mana kamar di Pantai Indah ini? Ini Mbak Jawa, nanti dua. Itu menantu. Hah? Itu menantu. Yang tadi hamil. Tadi hamil tuh. Tapi kamarnya Erick. Erick. Erick yang terjadi di sini ya? Anak. Tapi dia nggak berada di sini dia. Dia di luar. Maksudnya dia, kita lihat sini. Masuk di luar- luar. Erick tuh anaknya ibu. Hah? Anak saya. Oh, bukan anak ibu Helena. Bukan anak saya. Itu anak saya. Tapi ikut sama ibu Helen dari kecil. Udah ya? Udah kayak anak sendiri lah. Penyidik hanya ditemui oleh salah satu kerabat Helena yang mengaku sebagai kakak dari Helena. Penyidik pun memeriksa satu persatu ruangan dan kamar di rumah Helena Lim ditemani salah seorang kerabatnya. Salah satu ruangan yang digeledah adalah ruangan milik seseorang bernama Erick yang diduga kerabat Helena yang sudah dianggap anak sendiri. Penyidik berusaha membuka sebuah berangkas dari kamar milik Erick, namun berangkas terkunci. Helena nggak bisa di luar negeri. Nah di sini kebetulan ada kakaknya. Kakaknya kooperatif. Dia bisa melihatkan dengan baik di sini. Jadi kita dipasilitasi di Soapim. Nah kebetulan yang berangkasnya ini kuncinya sama si Erick. Kuncinya sama si Erick katanya. Saya udah telpon. Erick-Erick ini nggak angkat-angkat. Lalu saya sampaikan ini begini. Saya tunggu satu jam lagi. Kalau nggak saya mongkar. Gitu kok. Belum. Dia lagi Erick ini nggak terhubung pak. Jadi sudah berusaha dibuat. Seperti itu. Akhirnya penyidik berhasil membuka berangkas dan menyita sejumlah tumpukan uang dan perhiasan emas dari dalam berangkas. Berangkas lantai 3 kamar Erick. Oke. Oke. Pegang. Itu apa yang selain? Ini. Tadi yang senang. Ini handinya sih. Oke. Oke. Ditutup lagi. Ini mending kamu mau yang bawah aja dulu, nanti diserahin di kantor Dalam kasus ini penyidik kejaksaan Agung menyita sejumlah barang bukti Di antaranya uang tunai 33 miliar rupiah di beberapa lokasi Termasuk kantor PT QSA dan PT SD yang merupakan milik Helena Lim Penyidik juga menyita puluhan keping, emas logam mulia dan sejumlah uang dolar Singapura Sosialita dan Crazy Rich Helena Lim diduga tersangkut korupsi tetan niaga Timah Di PT Timah antara tahun 2015 hingga 2022 yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah Tim TV One mengabarkan